Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan ibu guru ya, ibu guru Ayu. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikapnya, tangannya di dada, close your hand and close your eyes. Let's play together. Teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Om, bagi namastu, namastidam. Om, sidi ratu, tatastu, swaha, panganjali umat Hindu. Om, swastiastu. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan tema seperti kemarin, yaitu alam semesta. Alam semesta ini merupakan tema kita terakhir di kelompok ayah. Nah, untuk subtemanya yaitu masih sama, yaitu gejala alam. Kemarin ibu sudah mengajak anak-anak untuk menggambar angin puting beliung. Sekarang, ibu mengajak anak-anak untuk membuat angin puting beliung menggunakan pewarna ya. Menggunakan pewarna yang ini, cat air. Caranya sama seperti kemarin ya, cuma kemarin anak-anak menggunakan pensel. Sekarang, menggunakan jarinya anak-anak ya. Nah, ambil dulu pewarna. Dengan jari telunjuk seperti ini ya. Kemudian anak-anak membuat di buku gambarnya ya. Caranya sama seperti kemarin. Sama ya, kayak kemarin caranya. Seperti ini. Nah, angin puting beliungnya sudah jadi. Nanti anak-anak yang membuatnya sendiri ya. Seperti ini. Itu tugas anak-anak yang pertama. Kemudian tugas anak-anak yang kedua adalah di buku majalah angka dan membilang halaman 32. Nah, di sini ada mengurutkan pola. Yang pertama ada pola bintang, matahari, dan bulan. Diulangi sekali lagi. Bintang, matahari, bulan. Diulangi sekali lagi. Bintang, matahari. Seperti ini ya. Anak-anak mengurutkan pola. Bintang, matahari, bulan. Ulangi sekali lagi. Bintang, matahari, bulan. Ulangi sekali lagi. Bintang, matahari, bulan. Ulangi lagi. Bintang, matahari, bulan. Ulangi lagi. Sampai selesai ya. Mengurutkan tiga pola. Itu tugas anak-anak yang kedua. Kemudian tugas anak-anak yang ketiga ada di buku majalah kata dan gambar. Halaman 30. Nah, di sana ada membaca gambar. Nanti minta bantuan untuk mama papa. Anak-anaknya dipandu ya saat mengerjakan tugas yang ketiga ini. Nah, di sini ada cluenya. Jika gambarnya seperti ini, berarti artinya mendung. Jika gambarnya seperti ini, berarti matahari. Jika gambarnya seperti ini, berarti hujan. Dan jika gambarnya seperti ini, berarti ada petir ya. Contoh yang pertama, diberikan contoh. Hari ini terlihat. Cuma papanya memberikan clue. Hari ini terlihat apa ya? Di sini ada gambar. Ada gambar awan berwarna hitam, berarti mendung. Hari ini terlihat mendung. Nah, diteruskan sampai ke bawah ya. Di sini, di atasnya ada kata kuncinya. Itu tugas anak-anak yang ketiga. Ibu lama sekali lagi, untuk tugasnya ada tiga. Yang pertama, anak-anak membuat angin putin beliung menggunakan cet air. Yang kedua, anak-anak mengerjakan pola urutan di majalah. Dan yang ketiga, yaitu membaca gambar. Dipandu oleh mama papanya ya. Nah, sekian dulu tugas anak-anak pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikapnya, tangannya di dadah. Close your hand and close your hand. Let's play together. Teman-teman, selesai belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan ketercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Om, Dewa, Susma, Prama, Sintya, Ya, Nama, Swaha. Prama, Santi Om. Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye. Sampai jumpa anak-anak.